Program Kota Tanpa Kumu atau Kotako merupakan program peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumu perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Adapun tujuan program Kotako adalah menurunkan luas permukiman kumu, mewujudkan kolaborasi semua pihak, menyediakan infrastruktur permukiman. Salah satu pendekatan penanganan permukiman kumu adalah dukungan infrastruktur dan layanan skala kawasan, berupa dukungan untuk peningkatan kualitas jaringan infrastruktur primer, sekunder dan pengembangan kawasan, serta pembangunan infrastruktur penghubung atau konektivitas jaringan tersiar dan tingkat rumah tangga dengan infrastruktur primer atau sekunder yang diidentifikasi dalam dokumen SIAP atau RP2KP-KP. Kota Manadu merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan skala kawasan tahun 2019 ini. Terdapat beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di kawasan Singkil, yaitu tempat pembuangan sampah TKR, reuse, reuse, dan recycle, penataan lapangan ketang dan ternate, normalisasi drainase, dan ruang terbuka publik karame. Pemerintah Kota Manadu melalui pokja penataan kawasan permukiman TKP telah melakukan berbagai upaya untuk pelaksanaan kegiatan skala kawasan di kawasan Singkil tersebut, karena kegiatan ini dilakukan dengan prinsip kolaborasi. Kota KU ini adalah satu program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ada pun program skala kawasan yang akan ditangani oleh Kota KU. Ada empat yang berada di kawasan Singkil, dan dua yang ada di Kecamatan Wenang. Program yang ada di kawasan Singkil pertama, kalau kita lihat di dalam market ini, adalah lapangan ternate baru. Nah, lapangan ternate baru ini akan ditingkatkan infrastrukturnya dari hanya sekedar ruang terbuka publik, tetap mempertahankan keberadaan dari lapangan sepak bola. Kemudian ditunjang oleh infrastruktur lainnya seperti pengelolaan limba, skala kawasan akan ada di bawah lapangan ternate baru ini. Kemudian yang kedua adalah ruang terbuka publik Dastondano. Nah, dalam hal ini juga kita mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa Dastondano ini memerlukan satu ruang konservasi sekaligus untuk ruang terbuka publik. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah pembangunan TPS 3R skala kawasan dalam hal ini untuk pengelolaan kawasan Singkil dalam hal persampahan dan juga untuk menangani sampah di Kota Menado bagian utara. Kemudian ada satu kawasan di Kecamatan Singkil ini yang sering tergenang banjir. Nah, dalam hal ini kawasan Kompos Barat akan dinormalisasi drainase sepanjang hampir 2 km. Berawal dari Kelurahan Kompos Barat dan nanti dia akan berhilir di Dastondano melalui Kelurahan Karame. Program Kota Ku juga mendukung revitalisasi Sungai Tondano Kota Menado dengan peningkatan kawasan heritage. Saya sebagai Kepala Bapak Lipang Kota Menado dalam hal ini sebagai Ketua POKJA PKP Kota Menado mengucapkan terima kasih kepada Kota Ku dan juga kepada Kementerian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di mana untuk program revitalisasi Sungai Tondano ini sudah berkolaborasi antar Balai Wilayah Sungai dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ada pun kegiatan skala kawasan ini melibatkan berbagai pihak selain Bapelit Bangda, Balai PPW, Balai Sungai, Dinas Perkim, ATR BPN, pihak Kejamatan Singkil, dan program Kota Ku tentu saja. Kota Ku juga tentu saja. Kegiatan skala kawasan Kota Menado di kawasan Singkil ini dapat terwujud jika didukung oleh semua pihak agar Kota Menado menjadi kota yang layak huni dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!